Ya, sama-sama produk yang sangat bagus Suaranya juga nggak usah diragukan Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Hendra Trianto Video kali ini kita akan review Gitu sih, kita lihat Disini kita lihat Untuk speaker yang kita review adalah Speaker JBL, nanti versusnya Meki Dan nanti JBL versusnya Yamaha Dan Yamaha nanti versusnya Mekitam Dan JBL versusnya Outer Pro Outer Pro versus Ya, seterusnya lah ya Nanti saya akan bikinkan videonya Kalau saya ngomong nanti nggak habis-habis ya Kemarin kita sudah review untuk speaker JBL Eon 615 Sekarang kita mulai untuk JBL di versus ke Mekitam dulu Oke, pertama kali kita lihat untuk segi dari bentuk speaker-nya ya Kalau Mekitam memang banyak sisi-sisi kayak gini Jadi lebih keren Menurut saya memang bodinya sangat bagus ya Karena dari depan sampai belakang Itu tampilannya sangat beda dengan speaker aktif yang lain Sebelumnya juga kita sudah pernah review Untuk speaker Mekitam ini ya Teman-teman nanti bisa cek sendiri untuk videonya ya Dan kita lihat di belakang Untuk inputnya memang ada 2 dan 1 output Jadi kita juga bisa pilih untuk speaker mode-nya Mau jadi musik, live, monitor, dan subwoofer atau 80Hz Dan di sini juga ada untuk tombol Menyalakan lampu yang buat di depan Nah di sini kita lihat untuk frekuensi-frekuensi grafiknya Di sebelah sini Untuk model musik Grafiknya seperti ini Monitor seperti ini Sub dan flash musik juga seperti itu ya Sedangkan untuk JBL Memang kualitas suara Nggak usah diragukan lagi Karena harganya juga bukan harga di bawah pasaran Bodi sampingnya seperti ini ya Sedangkan untuk Mekitam Bodi sampingnya juga seperti ini Kalau bodi Mekitam yang di samping itu tidak ada karet Jadi ya menurut saya cepat lecet lah Biasa kalau kita tidurin untuk speakernya Dijadikan monitor seperti itu ya Jadi gampang lecet untuk samping-sampingnya Nah kalau yang di JBL itu sudah termasuk untuk karet-karetnya Oke Tadi kita lihat untuk bodinya Sekarang kita lihat yang di depan Untuk yang JBL ya Pegangan tangannya seperti ini Jadi tangan kita bisa masuk semua Sedangkan untuk yang Mekitam kita lihat disini Tangan baru masuk semua Dan sekarang kita perhatikan untuk bagian belakang JBL dan Mekitam Ya sama-sama produk yang sangat bagus Terus suaranya juga gak usah diragukan Kita perhatikan untuk yang JBL Oke brother sebelum kita lanjut video ini Boleh dong minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini Thanks ya bro Di belakang seperti ini ada bluetooth Ya main, monitor, subwoofer, dan speak Buat ngomong Inputnya ada 2 dan outputnya ada 1 Seperti itu ya Sedangkan untuk di Mekitam Kayak gini Sama dia ada buat musik Untuk speaker mode-nya dijadikan musik Live, monitor, dan subwoofer Input ada 2 dan line output ada 1 Nah kalau di belakang Keduanya memiliki fungsi-fungsi yang lain ya JBL ada bluetoothnya Jadi kita bisa ngontrol dari handphone Untuk grafik-grafiknya juga kita bisa mainkan Teman-teman nanti cek saja untuk video penggunaan bluetooth di JBL Oke tanpa pas apa sih Kita akan tes untuk suara Mekitam dan JBL 615 Aeon Oke disini untuk speaker sudah saya pasang soketnya Untuk di posisi EQ Saya untuk yang di Mekitam Saya atur di live Bukan di musik ya Sedangkan yang di Aeon Aeon 16 JBL Eh Aeon 615 maaf Yang disini JBLnya saya atur di man Karena kalau yang di Menurut saya kalau untuk yang speaker mode-nya di atur di musik Itu bassnya malah nambah Jadi saya atur di yang live musik saja Sedangkan yang di JBL itu kalau buat man Man itu standarnya Standar bawaan dari suara aslinya ya Jadi bukan ditambah lagi bassnya man ini Menurut saya ya Kalau teman-teman ada yang lain Untuk speaker mode-nya silahkan nanti komen di bawah Oke sekarang volume juga kita atur Untuk speaker yang hitam saya atur di tengah Dan di JBL juga saya taruhnya di tengah ya Sekarang kita tes untuk suara musiknya Kita tes yang JBL dulu Sekarang kita tes yang JBL dulu Sekarang kita tes yang Mekitam ya Kita tes yang JBL sekarang Kita tes yang Mekitam ya Kita lihat untuk di pengaturan mixer Mas dekenas Pengaturan mixer untuk high mid low Middle frequency juga saya atur Tidak ada atur apa-apa ya Tidak ada penambahan high mid low Itu tidak ada Jadi saya standarkan semua ya Seperti itu kira-kira suaranya ya Untuk suara musik ya Menurut saya JBL bassnya Tidak usah diragukan Makanya saya bilang Ada harga ada kualitas Untuk bassnya lebih empuk yang JBL Sedangkan untuk yang JBL itu bassnya ada Tapi apa namanya ya Bassnya tidak terlalu blur gitu loh Dengan volume yang sama dan musik yang sama Untuk high mid low-nya lebih terasa teman-teman Nanti dengar sendiri pakai headset High mid low-nya lebih terasa yang Mekitam Tapi dua speaker ini memang Tidak usah ditanya lagi Suaranya pasti mantap, pasti bagus ya Saya tidak menjelek-jelekkan Untuk suara Mekitam dan JBL Tapi ini hanya eksperimen saja Jadi mohon maaf Apabila dari pihak JBL dan Mekitam ini Merasa dirugikan atas eksperimen ini Saya Hendra Trianto Mohon maaf Karena ini cuma hanya eksperimen saja Karena saya memang suka untuk Bereksperimen dari speaker branded Seperti Mekitam dan JBL Terima kasih Ya sekarang kita tes untuk suara mid-nya Oke C C C low Sekarang kita tes yang Mekitam dulu Mekitam C C C low 1 2 C C C C Kita pindah ya Sekarang yang JBL C C C C Nah ini suara bassnya lebih soft C C C C C C Kita pindah lagi untuk yang Mekitam C C C C C C C 1 2 C C C C C C C Tapi kalau buat musik ini High mid low High mid yang di JBL Itu Agak kurang sedikit sih menurut saya Tapi kalau buat vocal ini kok Sama loh ini C C C C C Ini yang JBL ini Ini high mid High mid-nya lebih terasa 1 2 C C C Dús Ini yang JBL ya Nah kita pindah lagi untuk yang Mekitam 1 2 C 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 1, 2, 1, 2, nah kita pindah lagi yang JBL ini, C, C, C nah ini high mid low nya lebih terasa lagi nih ya ini mungkin dari harganya udah ketahuan ya C, 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 low, T, 1, 2, 1, 2 1, 2, C, C, D 1, 2, kita pindah lagi yang JBL, apa, yang mic hitam C, 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 low, T, 1, 2 1, 2, pindah lagi JBL, C, 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 D, 1, 2 1, 2, 1, 2, nah seperti itu ya suaranya, kita tes musik musik lagi, untuk yang tadi kan musik yang check sound, sekarang kita tes untuk musik jangdut karena teman-teman request nya kebanyakan jangdut kita tes audio kendang ini yang mic hitam ini yang JBL yang bunyi sekarang C, 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 C sekarang kita pindah untuk yang di mic hitam C, 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 C selamat menikmati ya, tadi suara kayak gitu untuk suara dangdut menurut saya ya itu tadi yang saya dijelasin tadi suara vokal, suara bass yang JBL itu lebih empuk kalau yang mic hitam nah teman-teman dengar sendiri ya hype, mid, low nya lebih dapet tapi kalau JBL hype, mid untuk mula vokal kurang lebih sama dengan yang mic hitam gitu ya kita tes lagi musik DJ ini yang make hitam dulu C, 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 C satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke mantep, gimana teman-teman nanti denger menggunakan headset jadi suara lebih terasa ya untuk bass dan middlenya. Kalau kita denger menggunakan handphone kayak gini gak terasa ya, gak terasa suaranya. Tadi suara kita sudah tes, suara musik danglut, vokal dan musik DJ, nanti teman-teman nilai sendiri komen di bawah. Untuk harga, teman-teman ajik cek di Instagram saya. Untuk spesifikasi barang silahkan teman-teman cek di website masing-masing ya. Karena kalau saya tulis gak habis-habis. Maaf jika ada salah kata untuk review Speaker Gbill dan Mekitam ini. Seperti biasa jika ada pertanyaan dan koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe di channel Kohendra buat mensupport kami memberikan konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Saya Hendra Trianto, thanks for watching.